Halo guys, kembali lagi di city skyline dan kita lanjutkan lagi di kota fanfare city ya dan sebelum itu jangan lupa like share dan subscribe dulu sebelum menonton dan juga aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya video-video terbaru dari channel selipetayong ternotifikasi ke kalian semua ya oke kita lanjut baca saran dari kalian nih di episode sebelumnya oke langsung dari yang pertama nih Adrian Rizky Rivaldo Bang saran nama-tama di Monas Kebun Raya Fanfare City atau KRVC nama hotel di Monas perhotelan AVC Hotel Fanfare City mending di kawasan pertambangan minyaknya jangan dikasih metro bang bus aja seolah kalau di real life metro bawa tanah takutnya minyak di dalam tanahnya bocor terima kasih oke thank you Adrian Rizky Rivaldo ya untuk sarannya oke lanjut saran kedua dari Muhammad Iksan tentang saran bang jalur khusus bus kalau bisa digunakan khusus bus doang dan SOS dan juga dilarang parkir di sekitar Monas kasih larang parkir dan kasih tempat parkir bangun gedung wali kota dekat Monas banyakin tempat supermarket dekat sekitar Monas kalau bisa mobil yang mau ke area masuk Monas dilarang masuk bang biar supaya naik bis semua tutup khusus ke area dalam Monas udah bang segitu aja biar dibaca oke thank you sarannya dari Muhammad Iksan oke lanjut dari siapa lagi nih dari Vigo Siregan download aset IKEA KFC Starbucks dan lain-lain untuk kfc Starbucks idomaret apalagi ya bisahat udah kayaknya sih udah gua download ya kalau IKEA belum Starbucks udah cuman kita cek dulu deh soalnya apa namanya proc nya itu terkisah jadi agak ribet nih nanti kita cek dulu ya untuk aset di Starbucks nya jod dari Angga nih saran mantap update lagi bang gue ada saran nih nama distrik hotel di Monas Delta Aquari banyakin sekolahan bang udah segitu aja terima kasih oke thank you Angga sarannya kayaknya udah segitu aja nih saran-saran dari kalian nih dan yang saran yang lain udah gua baca semua nanti kita realisasikan seperti biasa ya oke sekarang kita lanjut aja ngecekan kota kita yang sekarang dan ini apa namanya Dufan kita nih udah level 3 guys ya terakhir di sama si Vantagell itu udah masih level 2 ya nah sekarang udah level 3 udah diubah sedikit ya enggak terlalu diubah banyak sih sehingga aja kan masih kosong nih belum kebuka nanti kita tambah-tambahin aja untuk wahananya udah kebuka kayaknya terus yang dibuat Vantagell nya apa nih wadih ini nih keren banget nih ini apa nih ini stasiun kah stasiun besar nih guys waduh gila ada ada cafe nya nih ya ada cafe-cafe nya nih guys disini nih apa hotel kah hotel di stasiun gitu buat penginapan sementara apa nih bis ya jalur bis juga taksi juga bisa kayaknya ini taksi oh di metro juga kayaknya bisa ya digabung gitu terminal bis sama terminal metro gitu ya keren juga nih udah di download juga asetnya ya oh ini guys udah dikasih apa namanya kuai ya namanya kuai kalau nggak salah ya dikasih kuai gitu keren juga ya rapi jadinya ya ya kelihatan tanahnya gitu ya wah keren kereta kenceng lah tuh udah ada yang lewat aja tuh wadih udah dikasih ini apa namanya universitas disini sama fakultas ya disini nih yang fakultas ekonomi atau IT gitu ya dikasih parkiran juga disini ada KFC juga disini KFC buat para kampus yang Sultan-Sultan berinya KFC mulu ya terus apalagi dikasih Metro juga disini sama bis ya terus apalagi yang diubah sama plantasel disini juga dikasih Metro juga terminal bis juga disini parkiran gitu ya Nah sekarang udah gua ubah lagi guys ini ya stasiunnya kan waktu itu disini ya stasiun kargo apa namanya kargo barang gitu ya terminal kargo gue pindahin ke sini soalnya apa kalau disini macetnya setengah mati gue pindahin lagi kesini cuman masalahnya tambah rame lagi gue juga bingung kenapa ya apa mungkin banyak yang ngirim-ngirim barang gitu itu apa emang pabrik pabrik lagi lagi apa ya istilahnya lagi peringkatan drastis gitu ya buat ekspornya gitu ya gue gak tahu makin rame aja dan juga gue tambahin tol keluar ya tambahin tol keluar lagi ke arah duvan sama pantai ya karena apa karena warga-warga sama supplier-supplier itu nimbunnya kesini gue juga bingung kenapa dia jadi aranya kebanyakan rata-rata kesini guys kesini nih ke daerah apartemen gitu ya gue juga gak tahu nih ini pusatnya perbelanjaan mungkin dapet banyak yang tinggal disini gue gak ngerti soalnya kan disini apartemen semua nih jadi kan rata-rata orang ya kesini semua gitu kalau lihat aja tuh rame nya bener-bener rame ya ngantri bukan macet nih antri doang gitu waktu pas gue buka kota terus mainin sebentar gitu ini sampai macetnya sampai disini guys disini buset rame banget gitu ya nah ini gue kasih jalur keluar gue tambahin apa namanya gue tambahin pintu tol lagi itu bukan pintu tol siapa masuk ke tol lah kalau pintu tol gue bingung kalau naruhnya dimana ya gitu ya apa disini maksudnya disini bikin macetnya ya kalau dikasih pintu tol gitu nah disini gue kasih pintu tol lagi pintu tol masuk dan keluar keluar kota van ke situ ya gue tambahin disini supaya pendapatan kita lebih banyak lagi dan juga menahan apa namanya datangnya warga-warga kesini jadi ditahan dulu kesini disini ya ditahan dulu supaya disini gak nimbun disitu jadi gak penuh ngusumpek gitu kan rame banget guys disini waduh padahal disini kosong ya masalahnya gitu ya oke kita langsung aja kasih nama dulu ya untuk nama apa namanya taman di monas nah gitu ya namanya kebun raya fanpage city mantep juga sih terus kita kasih nama lagi hotel ini gue bingung nih yang bagus apa tadi ada yang ngasih saran juga dari Faisal Ishal ya kalau nggak salah tuh namanya fanpage bisnis district atau VBD terus yang dari Adrian juga perhotelan HVC hotel fanpage city gue bingung nih ya antara dua ini nih mungkin kita kasih nama dari Faisal aja kali ya fanpage bisnis district di mana ya ini ya ini ya nah fanpage bisnis district ya VBD kita pangain deh VBD oke thank you dari Faisal Ishal ya atas saran distriknya buat perhotelan kita nih oh iya satu lagi untuk nama wilayah monasnya menteng city siap dari Faisal Ishal ya menteng city nih menteng city lupa ya oke thank you Faisal Ishal jadi fanpage bisnis district VBD kebun raya fanpage city krpc sama ini seluruh ininya ya seluruh disini menteng city namanya ya hehehehehe daerah daerah Jakarta semuanya oke dan ini gue cari-cari apa namanya nama untuk mana-mana-mana nah ini ya untuk nama apa namanya Dufan ya ini belum ada gue cari-cari nih silahkan aja komen lagi di bawah ya guys ya ini kasih nama Dufan nya nih kalau buat cari-cari nggak ada soalnya oke kita langsung aja cek ke arah mana dulu ya apa ya kita ke arah itu dulu deh gue rencana sih mau bikin warehouse jangan dikasih metro di daerah apa namanya oil mana sih metronya di sini metro di sini ya kalau oil kayaknya nggak masalah sih kan di sini oil mah di sini gitu ya nggak apa-apa sih guys ya di sini tuh orang-orang rame loh di sini sementara gitu aja ya kalau pakai metro aja masih aman sih kan daerah tukat sini juga gitu tukat main budi nya oil gitu ya dari apa namanya vertaminasel dan terus juga katanya bang itu ada yang ketiban nih oye gue nggak lihat guys ini metro di sini ya kita pindahin dulu aja metronya mana-mana aduh gimana nih cara pindahnya nih eh nah ini gue ada road asset nya ini ya ini lebih bagus dari yang vanilla nya kita pindah di sini dan untuk track nya kita pindahin lagi jadi tinggal lurus aja gitu nah gitu ya agak berkelok dikit lah nggak apa-apa ya dan terus kita sambungin nah gitu apa-apa ya gini aja ya ya masih agak rapi lah lumayan oke kita langsung ini udah ini track nya mana sih putus ya kita bikin ulang aja mungkin ya dari sini tadi gitu ya dari sini ke sini terus ke sini ke situ aja ya cuma itu doang ya jalurnya cuma dua itu aja kan nah gitu ya oke jalur metronya dari ini udah diberbaiki ya nah kita bikin jalurnya kesini guys kita cek warehouse yang medium ini apa nih ini warehouse yard ini kapasitasnya berapa nih warehouse yard 100 ribu small 250 medium nya 400 ribu lumayan sih tapi sementara gini dulu ya kalau ini kegedean guys gini banget tuh kan butuh banyak gitu masalahnya kita ngadapnya kesini guys jalan kesini ya ini udah pas belum ya tadi tuh nah mungkin gini dulu kita kasih dulu supaya buat patokan aja nah gitu ya biar dia muter dulu nggak bikin muter balik macet nanti ya kita kasih air lagi disini kita kasih air lagi disini nah gitu listrik apaan kah kena nggak listrik oh nggak kena nih kita pakein aja nih diselventazel oke diselventazel ya ini kita terus sini aja gitu ya lumayan bagus dia nambahin ini loh guys nambahin listrik juga dia jadi listriknya nambah ini lihat tuh nambah power outputnya 8 megawatt lumayan nah sekarang kita kasih apa namanya balance ini bener nah store nya apa nih karena katanya oil ya kita penghasilannya apa sih penghasilan kita cek dulu penghasilannya apa nih penghasilannya kita plastik ya kan plastik plastik ini plastik semua plastik semua sama petroleum oke plastik sama petroleum plastik sama petroleum nah gitu ya oke udah berokerasi nih ini agak miring ya apa-apa guys ya agak miring dikit oke untuk warehouse sudah biar stoknya pada kesini gitu ya nggak penuh nah gini kan enak guys untuk apa namanya biar keliatan kalian ya nah kita lanjut lagi medium warehouse disini bisa kan bisa disini eh penghasilannya apa dulu nih penghasilannya ada ini kali ya oh iya penghasilannya disini ya penghasilannya apa nih cek dulu deh plant timber plant timber ya penghasilannya plant timber terus peper peper lagi agak plant timber sama peper ya plant timber sama peper 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 mana peper dikasih ke medium warehouse ya untuk storage nya jadi semakin banyak stok kita nih nanti apa namanya hasil industri kita nih ya nah ada saran juga dari kalian bang ini apa namanya landfill nya pindahin bang tong sampahnya pindahin nah gua juga bingung mau pindahin kemana gitu guys mau disini kejauhan nanti pada minta pembuangan sampah gitu ya gua juga bingung nih nanti ya gua cari-cari dulu tempat yang enak gitu ya buat tempat sampahnya disini bakal kita pindahin dan untuk ininya aman gak nih ya emm masih kayak macet sih kan rame aja di tolnya gitu loh antri dan ini gua bikin jalurnya begini ya guys ya untuk keretanya begini biar muter dulu oke kita lanjut ke sini ya di episode sebelumnya kan gua udah buat layoutnya nah mungkin ini udah ditambahin sama fantazen mungkin ya disini nih nah gitu pertekuan disini mungkin apartemen gak ya disini ya disini kan apartemen semua nih masa disini gak ada apartemen gitu ya cuma disini doang gitu ya dibelakang disini gak ada ya kita lanjutin lagi disini apa lagi ya kita kasih perkantoran kah perkantoran disini mungkin bisa nah disitu perkantoran nah disitu perkantoran oke ini udah ya ini airnya udah atau belum nih airnya udah oke mantep terus eh disini ya gua rencana sih mau bikin laser ya guys ya cuma berhasil gak nih laser disini gitu ya kali gua gak tau nih laser disini bisa gak ya pake listrik lasernya disini ya nah gitu ya nah gitu ya nah gitu listrik untuk laser mana nih kita coba aja guys ya untuk laser kayak kelop-kelop gitu ya sepertinya ini ya guys ya ee high density komersial kayak yang disini Dada Koroke Wonderland berarti bener ya pake high density komersial nah yang ini ini ya berarti kita tambahin aja disini full laser gitu ya khusus laser aja kita coba dulu aja siapa tau ini saingan dari ini ya ini kan tempat tempat kelop-kelop gitu ya paroke segala macemnya ada pasta paroke ini fried chicken eatery ini apa lagi nih love your bottom ini apa ya game hall ada tempat game-game juga guys disini ya laser itu night club waduh ada kelop-kelop gini ya main hall juga space bowling main bowling waduh macem-macem ya pasta restoran nah silahkan yang mau kasih nama nama district lasernya silahkan aja komen di bawah apa aja bebas yang bagus lah ya yang pas main tank city ada kebun raya pentet city disini apa gitu ya untuk laser oh iya kita kasih air dulu oke kita lanjut kita kasih tambah-tambahan lagi ya duvanen nih wahananya apa aja nih yang udah baru gak kan udah level 3 nih udah level 3 kita cek apa aja yang baru amusimpa cafe udah ini udah kah amusimpa cafe kita cek dulu deh amusimpa cafe udah ya kan ya udah ini pasti udah yang baru-baru apa nih ini apa nih PG train oh ini kereta ini kereta guys belum ada ya kereta ya mungkin kita pasang di mana ya bagus ya nih PG train waduh mantep nih waduh tanahnya gak rata jadi agak gini guys ya hahaha gue juga gak tau nih gapapa lah ya gini dulu ya aduh waduh mana begini kameranya oke ini lumayan lah guys ya untuk anak kecil mungkin ya ini ya ini apa nih rotating teacup rotating teacup rotating teacup ini kayak ini ya gelas-gelas gitu ya puter-puter ya eh di ancol juga sih di duvan juga sih atau kalau wahana-wahana mungkin di belakang-belakang aja ya kita deketin udah ya aduh mantep juga nih muter-muter pusing gak ini kalian ke duvan pernah naik ini gak nih gue gak pernah nih masalahnya nih naik apa piring eh piring jadi yang gelas gelas muter-muter gitu lah apa namanya di duvan tuh silahkan aja komen di bawah yang kalian inget ini nama wahana nya itu apa di duvan itu sama kayaknya swinging boat apa nih swinging boatnya apa nih ini baru lagi oh ini kayak apa ya kalau di duvan itu apa ya gue lupa nih kalau kalian inget silahkan aja komen di bawah namanya apa nih qualit duvan tuh ya mungkin kita taruh dimana ya kalau yang kayak gini-gini tuh disini kah disini aja kali ya guys ya nah mungkin disini gitu kita cek apalagi yang baru kita cek lagi apalagi yang baru baru terus terus house of horror ini apa nih ya rumah hantu kah rumah hantu guys gimana ya naruhnya rumah hantu rumah hantu wah luas juga nih ini nya ya mungkin disini gitu rumah hantu jadi satu khusus kita kasih pohon-pohonan atau apa gitu yang bikin serem gitu ya mungkin di mungkin di agak rata ini gak tau gak ya kita cek lagi wah serap banget nih ada kuburannya juga guys kok gila nih ada ininya nih apa namanya tuh ada pocong kah koncil anak gue gak tau dah mending mending oh ada ininya nih ngembak ini ya kayaknya bomb bomb car nih guys bomb bomb car nih gue sering dulu tuh sekecil ya bomb car sering banget tuh gue mungkin kita taruh sini aja bomb bomb car nya wiiii mantep ya pernah ngabrak-ngabrak sampe apa namanya kayak mantul-mantul gitu lah gak ada karetnya gitu ya di bawahnya terus apalagi drop tower ride wuh shet tinggi banget nih tinggi banget guys sini, kemana nih, mungkin ke arah ini kali ya, ke arah pantai gitu ngadepnya ya, disini kali ya, deket batu disini kita cek, wuuh, waduh ditarik ke atas ya, gila serem banget ya, tinggi banget gila, gua gak pernah naik ini nih, gua udah takut luar gua buset, kencangan amat itu, orang pada mabok kan nih, gila, kalo kalian pernah naik beginian di duva tuh apa nih, tornado atau apa, hysteria gitu, gua lupa tuh, disini deh, ga cek lagi, pendulum red namanya ya, oh ya hysteria apa apa gitu, gua lupa nih namanya di duva tuh, gua gak hafal masalahnya kalo ke depan tuh gua cuma ngeliatin luang gitu, paling istana boneka, terus apalagi ya, gitu doang sih, yang sering sama arung jeram kalo gak salah, yang sering buat naik beginian terus ini kincir angin belum ada guys, harus level 5, terus ini apa nih, ini roller coaster juga harus level 5 guys, ini belum kebuka ya, sisanya nah sekarang gua bakal bikin namanya metro dulu, disini metro ya, kasih metro aja, mungkin disini metro ya, kita kasih jalur dulu, jalur kemana, jalur ini, kita kasih jalur kemana nih, kita cek dulu metro, metro, mungkin dari sini, disini kali ya, dari pusat disini, dari Pempet City Center Stadium, ke depan gitu ya, kita coba aja, mungkin dimana metronya, yang perlihatan pak, nah ini ya nah gitu ya, langsung beropin, sekarang kita kasih rutenya, dari sini, ke sini gitu ya, bulat balik, nah kan langsung pulang ke arah night bis, gitu ya, oh disini juga ada metro guys, ternyata oh disini juga ada meter, ternyata ya, baru tau deh, oh mungkin dari sini kali ya, ga apa ya, mungkin dari sini dulu ya, saya coba dulu aja ya, metronya, pcs, oh duvam supaya nuansa pantainya dapat mungkin dikasih parkiran biasa aja kali ya kita kasih parkiran di atas mungkin parkirannya besar gitu nah dua gitu ya gede waduh ke atas nih guys oke sudah mulus ini nya kita kasih dulu musik musik nah sementara gini dulu guys untuk dekorasinya mungkin nanti kita buat tambahin lagi dikasih apa ya pohon yang bagus tuh mungkin ini gitu kalau dikasih batu-batu gitu nah gitu guys ya sementara gini dulu untuk dekornya nanti gue tambahin lah gua kasih apa gitu ya biar makin cakep ya oke kita lanjut aja bikin arah pantai nih oke zonable pedestrian boardwalk ini road jadi kalau misalnya menurut kalian jelek jalannya ya kita ubah nanti ya gampang lah mungkin dari parkiran kita langsung ke pantai gitu kan enak kalau harap pantai luas juga nih waduh gimana ya ternyata guys ya gua kasih dekor ini dulu jalannya dulu selamat menikmati 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 selamat datang selamat menikmati selamat menikmati namanya biang lala guys ya kalau gak salah nih biang lala terus ada roller coaster nih ada roller coaster udah kebuka juga wih keren juga nih ya kalian berani gak nih yang naik ini di Dufan kan ada yang gede tuh roller coasternya ah di Dufan apa namanya tuh gue gak tahu semuanya aja gak tahu Bang gitu aja udah kan ini kenceng amat ya kemana tuh disini ya langsung go turun sini gitu ya parah banget sih ini juga udah gue kasih tambah-tambahin ada ini sekalanya ada histeria kayak apa histeria gitu ya membongkar juga terus apa lagi gitu ya dikasih gazebo juga dikasih tempat duduk-duduk nyantuh-nyantuh ya ada tempat kayak burger hotdog gitu kali ya nah mungkin kayak gini dulu guys ya untuk Dufannya mungkin segini dulu mungkin depan nanti bakal ditambah lagi makanya wahananya udah semua sih gue tambahin semua gitu ya dan dikasih Metro juga parkiran disini gue kasih kotokoan juga nah mungkin saran dari kalian apalagi yang perlu ditambah disini dan dan juga daerah sini atau apa mungkin dan disini udah gue kasih laser ya eh laser apa laser ya udah gua kasih laser buat kayak gaming 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 gitu kayak klop-klop gitu ya terus kayak karaoke spell macem ada disini dan untuk keuangan kita tiba-tiba udah 4.700.000an ya lumayan kenceng juga kita udah naik sekitar 2.000 warga di fanpage city ya jadi mudah-mudahan kurang berapa ya untuk kargo ini eh bukan kargo apa namanya pelabuhan sekitar eh harbour udah bisa nih next episode mungkin sama ventajel mungkin ditambah ya sama kargo harbonya juga mungkin ditambah sama ventajel ke pesawat belum guys ini ini sekitar 55.000an ya masih lama ya oke guys untuk sementara kayak gini dulu eh dufannya udah level 5 ya cepet sekali ya hehehe udah mantep lah nih dufan kita nih sama penambahan pantai juga tuh rame sementara kayak gitu dulu untuk pantai ini gua perbaiki lagi kedepannya dan juga eh silahkan kalian mau saran apa aja silahkan aja komen di bawah dan juga jangan lupa nama distrik eh bukan nama distrik apa ya nama tamannya gitu ya nama Taman dufannya silahkan eh kasih saran apa aja bebas oke sekian dulu video kali ini jangan lupa like share dan subscribe jika kalian masih baru di channel selepet ayon dan juga aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya video-video terbaru dari selepet ayon ternotifikasi ke kalian semua ya oke sekian dulu sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax